Selamat datang kembali pada mata kuliah Wireless Sensor Network. Kali ini kita akan melihat Basic Wireless Sensor Technology. Materi slide presentasi kali ini diambil dari referensi Sohrabi bab 3. For view, Basic Wireless Sensor Technology. Di sini kita akan melihat yang pertama adalah Sensor Note Technology. Yang kedua, Survey of Sensor Technology. Istilah Sensor Note, Wireless Note, Smart Dash Mode, dan Coats atau kepanjangan Commercial of the Self Mode are used somewhat interchangeably in the industry. Jadi beberapa itu tersebut ada di industri dan bisa saling tukar sama lain. namun istilah yang paling umum yang dipergunakan adalah Sensor Note dan WN. Berikut adalah perkembangan Sensor Note Technology dimulai pada tahun 1989 WEC, kemudian tahun 2001 ada DOT, 2003 ada Spec, dan pada era tahun 2005 ada MAMS atau NEMS, hingga di tahun 2005 ukuran Mods itu sudah menjadi lebih kecil dari ukuran dan dia memiliki kemampuan yang lebih baik dari generasi-generasi dunia. MAMS kepanjangannya adalah Micro Electromechanical System atau nanti yang lebih kecil lagi MAMS Nano Electrical Mechanical System Overview dari Sensor Note Sensor Note have Wireless Communication Capabilities kemudian some logic untuk melakukan pengolahan sinyal kemudian yang ketiga ada topology management jadi kemampuan untuk membentuk sebuah topology tentunya ini dibentukkan oleh coverage area dari sensor network kemudian berikutnya adalah Transmission Handling including Digital Encoding and Possibly Encryption and or Forward Error Correction beberapa mekanisme ini dipergunakan untuk memastikan transfer data bisa berlangsung secara reliable dan juga network memiliki availability yang tinggi Basic Functionality of WN generally depends on the application but the flowing requirements are typical yang pertama determine the value of a parameter at a given location for example in an environment oriented WSDN one might need to know the temperature atmospheric pressure amount of sunlight and the relative humidity at a number location kemudian yang kedua detect the occurrence mendeteksi adanya satu kejadian event tertentu yang diinginkan bagi contoh in traffic oriented WSN one would like to detect vehicle moving through an intersection and estimate the speed and direction of the vehicle kemudian yang ketiga adalah classify an object that has been detected for example it's a vehicle in a traffic sensor network a car or minivan a light track or a bus kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk melakukan tracking pada sebuah objek for example in a military WSN track an empty tank as it moves through the geographic area covered by the network so naturally the data collected must be transmitted to the appropriate data consumption entity in a time division in many cases there are real-time or near real-time requirements for example detection of an intruder should be communicated to the police in real-time so that the relevant actions can be taken from the next is typical sensor parameters yang biasa diukur oleh sensor yang terpasang pada node disini dibagi menjadi beberapa klasifikasi yang pertama adalah physical measurements example include two axis magnometer jadi ini pengukuran kondisi fisis dari satu lingkungan misalnya kita ukur level radiasi satu daerah kemudian tekanan atmosfer kemudian kita juga bisa mendeteksi adanya satu getaran atau pergerakan dengan menggunakan two axis accelerometers dan lain sebagainya kemudian yang kedua adalah chemical and biological measurements example include the presence or concentration of a substance jadi untuk mendeteksi adanya satu chat tertentu pada satu daerah yang berikutnya adalah event measurements example include determination of the occurrence of human made or natural events including cyber level events tracking of internal and external events wireless sensor nodes we know small low-class reliable and sensitive sensor are needed to enable the realization of practical and economical sensor networks hardware and software terkait tentang kebutuhan dari wireless sensor node the flowing functionality typically need to be supported intrinsic node functionality kebutuhan internal dari node sendiri fungsi-fungsi yang harus ada pada node itu sendiri kemudian signal processing termasuk di dalamnya adalah digital signal processing kemudian ada compressing forward error correction encryption control and actuation wampuan melakukan clustering and network computation self-assembly communication routing and forwarding dan management connectivity developing are important sensor node issue ini merujuk pada tabel 1.1 yaitu sensor type sensor power consumption operating environment computational and sensing capability signal processing capability and connectivity and telemetry and control of remote devices sensors particularly smart dust and codes modes have four basic hardware first is power ini adalah catu daya yang memungkinkan node itu bisa bekerja berbagai macam mekanisme atau metode dibutuhkan di sini sehingga lifetime dari node tersebut bisa lebih lama kemudian berikutnya adalah computational and logic storage ini can bekerja to handle on-board data processing and manipulasi transient and short-term storage encryption forward error protection digital modulation and digital transmission wireless node have computational requirement typically ranging from 8-bit micro controller to 64-bit micro processor storage requirement typically range from 0,01 sampai 100 gigabytes sensors particularly smart dust and coach modes have four basic hardware system ada berikutnya adalah sensor transducer the interface between the environment and wireless node is the sensor basic environmental sensor include but are not limited to acceleration humidity light magnetic flux temperatur pressure and sound jadi ini adalah beberapa sensor yang secara umum biasanya dipasang pada wireless node ada sensor percepatan kelembaban cahaya pesaran fluk magnetik di daerah sekitar temperatur pressure dan juga sound kemudian hardware berikutnya adalah communication communication wireless node must have the ability to communicate either in kategori 1 WSN harassment atau kategori 2 WSN jadi satu fungsi sistem komunikasi ini menjadi satu bagian yang penting manakala kita ingin membangun aplikasi baik dua aplikasi yang masuk pada kategori C1 WSN dimana disini kita akan membuat sebuah aplikasi dengan topologi network mesh base system di dalamnya ada multi-hoc radio connectivity atau aplikasi yang kita bangun termasuk pada kategori WSN disini tata letaknya bisa point to point atau multi-point ke two point so here researchers have developed many protocols specifically for WSN transmission range harapannya transmission range-nya sesuai dengan aplikasi yang ingin dibangun kemudian transmission environment ruki-ruki pada saat transmisi itu berusaha untuk diperbaiki kemudian teknik modulasi yang cepat routing bagaimana satu hasil pengukuran sensor bisa disampaikan dari satu node melalui intermediate node sampai ke gateway dan juga network topology so sensors typically have five basic software subsystem sensor sendiri memiliki paling tidak lima dasar dari software ada yang disebut operating system ini disebut dengan middleware this is the port common microcode that is used by all high level nodes tiny OS adalah salah satu contoh dari sistem operasinya kemudian yang kedua adalah sensor drivers these are the software modules that manage basic functions of the sensor transceiver sensor sensor may possibly be of the modular or plug-in type and depending on the type and its sophistication kemudian yang ketiga adalah communication processor this code manages the communication function part adalah communication driver disini termasuk encoding dan juga physical layer so this software modules manage the minutia of the radio channel transmission link including clocking and synchronization signal encoding bit recovery bit counting signal level and modulation berikut adalah tabel 3.2 taksonomi dari satu node sensor disini ada size of sensor mulai dari yang paling besar large small microscopic nanoscopic kemudian mobility of sensor ada yang mobile yang static kemudian power of sensor ada self display disable kemudian baterai hours lifetime sampai days kemudian baterai ini week sampai month kemudian ini baterai years jadi ini 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 adalah untuk size sensor yang ukurannya nanoscopic dia bisa sampai ke lifetime sampai tahunan kemudian computation logic and storage capability untuk yang size large high end processor and storage kemudian mid-range processor and storage for small kemudian for microscopic low-end processor and storage sensor model yang pertama adalah multimodal physical multimodal chemistry or biological ini yang dua ini bisa mengukur sensor kimia dan biologi mikroskopik nomor tiga ada single function physics nanoscopic single function chemistry and biologi kemudian yang terakhir adalah communication apparatus or protocol of sensor can be multi-hop or mesh with dynamic routing or single hop with static routing sensor nodes have to deal with the following resource constraint oke disini ada beberapa yang harus diperhatikan ya pada sensor node yang pertama adalah power consumption kemudian communication berapa range-nya itu dipengaruhi oleh salah satu faktor yakni berapa daya yang bisa ditransmisikan oleh transmitter kemudian constraint berikutnya adalah computation secara internal di sensor tersebut kemudian adalah uncertainty in measure parameters so now we move to this one design constraint or requirement for USN yang pertama adalah collaborative data processing ini yang memungkinkan pengukuran suatu kondisi wilayah dilakukan oleh beberapa sensor sekaligus mereka bisa saling beri traksat sama lain dan mengirimkan datanya ke sink atau gateway nanti kemudian yang kedua adalah kompon wireless node dengan constraint energy use komunikasi antara node dengan node yang lain itu bisa mungkin pemakaian energinya bisa minimal mungkin kemudian berikutnya adalah large topology support wireless sensor node itu harus itu harus mampu scalable artinya dengan jumlah node yang lebih besar tidak mempengaruhi konformasi dari komunikasi data yang terjadi kemudian yang keempat adalah wearing capabilities dan terakhir adalah self organization jadi mampu membentuk atau membuat topologi sendiri dan juga bisa merubah topologi mana kalau misalnya coverage area dari satu sensor node berubah karena misalnya power yang dipaksikan jadi lebih kecil malah jadi lebih besar oke so next some of the intrinsic factor factor dari dalam that design constraint or requirement that wireless node need to take into account into the following yang pertama adalah wireless node may develop in a dense manner dense manner jadi node ini bisa dipasang pada satu wilayah yang cukup padat kemudian for military and or national security application wireless node needs to support rapid deployment kemudian wireless node may be prone to failure karena memang dia sifatnya adalah unattended untethered self-powered low-duty cycle system kemudian the topology that the WN needs to maintain may change frequently then wireless node may not have global address wireless node require special routing and data dissemination mechanism mengenai routing dan data dissemination banyak nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya bagaimana proses routing yang dilakukan dari satu node atau dari satu cluster node sampai ke gateway dan juga bagaimana mekanisme pengumpulan data dari satu kelompok atau cluster sampai ke gateway oke so what is the wireless node trend so for wireless sensor nodes to achieve wide scale deployment the size cost and power consumption of the nodes must decrease considerably and the intelligence of wireless node must increase jadi ini adalah satu trend yang harus diraih ukuran dari node nya lebih chill biaya nya jadi lebih murah dan konsumsi power nya lebih chill sehingga lifetime nya nanti bisa semakin lama dan kemampuan memproses oleh wireless node itu harus semakin meningkat baik demikian materi yang saya sampaikan kali ini sampai bertemu kembali pada topik selanjutnya terima kasih selamat menikmati